Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semua, hari ini kita akan melanjutkan kuliah Fisika Dasar 2A. Pagi ini kita akan belajar tentang induksi EM, karena materi ini seharusnya sudah disampaikan saat pekan tujuh yang lalu, namun karena kita fokus untuk persiapan ujian, sehingga penyampaiannya baru bisa dilaksanakan pada pekan ini. Dan pada pekan ini kita akan membahas tentang induksi EM, dan juga arus listrik bolak-balik, sehingga mungkin dipersiapkan stamina-nya, juga fokusnya supaya menyimak materi dengan sesama. Jika ada pertanyaan silakan saja nanti ditanyakan. Jadi tidak perlu menunggu misalnya sampai waktu penyampaian materinya selesai, tapi kalau tidak di tengah-tengah ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan atau klarifikasi, maka dipersilakan saja. Sebelum itu, saya akan memperlihatkan dahulu bahwa materi induksi EM ini adanya di pekan tujuh, ini untuk materi presentasinya ini ada di kelas edunex kelas tiga lapan, sedangkan untuk yang pekan sembilannya sendiri nanti akan diisi dengan materi kuliah untuk arus belak-belak. Sedangkan untuk yang pekan sembilan pada ini, ini ada di modul sepuluh, ini di sini, ini adalah materi yang akan disampaikan pada pekan ini, dan ada juga modul tutorialnya. Jadi modul tutorial lima yang topiknya itu tentang induksi EM ini adanya di modul ke-sepuluh, modul ke-sepuluh, atau sebetulnya ini adalah materi pekan sembilan, materi pekan sembilan, yang modul tutorial kelimanya ini berisi tentang induksi EM. Jadi ini adalah tugas untuk minggu depan, untuk pekan depan, dan pembahasan modul ini nanti akan juga dilaksanakan pada pekan depan, bukan pekan ini, tapi pemberiannya adalah pekan ini, pembahasannya adalah pekan depan. Untuk sementara ada pertanyaan dulu dari rekan-rekan di sini? Kalau yang sudah kita lakukan minggu yang kemarin, sudah lah, itu biarlah dia berlalu ya. Jadi nanti kalau misalnya ada pengumuman lanjutan terkait hasil dan lain sebagainya, nanti akan saya sampaikan. Tapi untuk sementara, karena yang lalu biarlah berlalu ya sudah. Kita fokus untuk di perkuliahannya saja ya. Pada hari ini saya rencananya selain akan membahas tentang materi induksi EM, juga akan merespon dari questionnaire yang sudah rekan-rekan isi sebelum pekan ketujuh, itu kan ada permintaan dari Prodi Fisika untuk questionnaire tengah semester. Nah itu nanti akan kita bahas setelah ini ya. Jadi di sekitar 11.30-an, nanti kuliahnya saya stop untuk membahas hasil questionnaire tersebut. Nah nanti saya minta ketua pelasnya nanti menjadi perwakilan dari mahasiswa untuk menertangani hasil diskusi dari respon questionnaire tengah semester. Oke ya. Oke, induksi EM itu maka materi selanjutnya setelah kita membahas magnetostatik. Jadi di elektrostatik magnetostatik kita lihat contoh-contoh apa itu namanya bagaimana muatan listrik yang diam dan bergerak itu bisa menghasilkan medan. Kalau diam, kalau sebuah muatan listrik itu diam, dia menghasilkan medan listrik di sekelilingnya. Tapi kalau dia bergerak, justru dia akan bereaksi ketika ini ya. kalau misalnya ada sebuah muatan listrik bergerak, maka jika bergeraknya itu berada dalam satu kabel tertentu dan lain sebagainya, maka dia bisa menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Nah, ternyata ini tuh apa namanya, pengamatan tentang kelistrikan ini ya, itu ternyata berlanjut. Itu ternyata berlanjut. Jadi, kalau Anda lihat di slide ini, di akhir abad 18, di awal abad 19, perbendaharaan atau kustaka kita tentang kelistrikan dan kemagnetan ini sudah meliputi beberapa hal. Pertama adalah keberadaan muatan listrik positif negatif yang dikemukakan oleh Benjamin Franklin. tahun 1750-an. Kemudian, sebelumnya juga sudah diketahui bahwa magnet itu punya kutub ya, utara selatan. Kemudian, distribusi muatan listrik ki, itu dapat menghasilkan medan listrik E yang sudah kita pelajari di hukum Kulom dan Gauss. Kemudian, muatan listrik bebas ki 0, itu kalau misalnya dipengaruhi oleh medan listrik E, maka menghasilkan gaya elektrostatik yang kita kenal sebagai gaya Kulom. Kemudian, kalau muatan ujinya itu bergerak dan dia dipengaruhi oleh medan magnet dari luar sama medan listrik dari luar, kalau misalnya muatan uji ki 0 bergerak akibat pengaruh medan luar E, maka menghasilkan perubahan potensial listrik delta V yang bisa diterjemahkan juga sebagai perubahan energi potensial listrik yang juga kalau perubahan energinya 100% kegerak, maka kita juga bisa melihat bagaimana usaha dan juga energi kinetiknya. Nah, kemudian beda potensial atau sumber tengah delta V, karena bisa menyebabkan muatan listrik itu bergerak, maka jika muatannya itu dikonsentrasikan dalam sebuah kabel, maka dia bisa dijadikan sebagai alat elektronik. Bisa dijadikan aplikasinya sebagai alat yang berbasis kepada listrikan. Yang sekarang setiap hari kita gunakan itu perangkat yang berbasis listrik, mulai dari HP, komputer, laptop, kalkulator, televisi, radio, dan sebagainya, itu berbasis kepada itu semua. Dan di pekan ke-6, kita sudah belajar Gaya Lorenz bagaimana sebuah muatan yang bergerak bisa berubah arah geraknya atau mengalami percepatan ke arah yang lain akibat dipengaruhi oleh Medan Mahnid, yang kita kenal dia sebagai Gaya Lorenz. Kemudian jika muatannya itu berada di dalam kabel, maka Gaya Lorenz-nya diperbaiki atau dimodifikasi yang tadinya BQV menjadi FBIA. Nah, selain itu, tinjauan terhadap apa yang menjadi penyebab Medan Mahnid itu sendiri itu dikemukakan oleh Biosafat dan Ampet, di mana ternyata Medan Mahnid itu sendiri berasal dari muatan yang bergerak di dalam kabel tertentu, di dalam medium tertentu. Jadi, kalau Biosafat ini digunakan untuk menghitung Medan Mahnid yang berasal dari aliran muatan yang bentuknya generik, general. Jadi, bisa berupa kawat panjang, kawat panjang terbatas, kawat yang berbentuk cincin, atau misalnya kabel yang memiliki penam, kalau misalnya kabelnya ini bentuknya aneh-aneh, dibuat spiral, dan lain sebagainya, maka kita menghitungnya menggunakan hukum Biosafat, sedangkan Ampere merupakan alternatif lain untuk menghitung Medan Mahnid, di mana kita asumsikan bahwa Medan Mahnid-nya ini memang benar-benar berasal dari sebuah arus yang menembus suatu permukaan Ampere tertentu, yang menembus sebuah permukaan Ampere tertentu, di mana arus yang bergerak ke suatu arah itu akan menghasilkan Medan Mahnid yang melingkarinya, mengikuti aturan tangan kanan yang kedua. Sehingga untuk menghitung Medan Mahnid menggunakan cara Ampere, jenis kawatnya harus punya simetri tinggi. Jadi kalau kawatnya tipis, tidak memiliki luas, atau kalau dia memiliki luas, maka dia bisa dicerikan sebagai sebuah konduktor atau isolator. Karena kalau konduktor, dia punya arus yang mengalir, sedangkan kalau isolator, dia tidak punya arus yang mengalir. Sehingga kalau tidak punya arus yang mengalir, artinya tidak memiliki atau tidak menghasilkan Medan yang melingkar di sekeliling kawat tersebut. Cara menggunakan hukum Ampere mungkin sudah diterapkan saat ujian, ini kita skip saja. Namun yang akan menjadi jembatan, yang akan menjadi kenapa mempelajari B ini penting di induksi magnet adalah kita akan menggunakan kumparan atau selenoid secara ekstensif. Jadi ada banyak contoh di mana nanti di induksi magnet kita menggunakan kumparan atau selenoid yang memiliki B tertentu. Jadi dari hukum Ampere, penjelasannya mungkin di PPT yang sebelumnya, itu cukup panjang lebar bagaimana menghitung Medan Magnit yang dihasilkan oleh selenoida. Dan penggunaan B ini nanti akan kita gunakan untuk melihat bagaimana induktansi yang dihasilkan oleh arus yang mengalir pada kumparan, ternyata menghasilkan arus induksi di kawat yang lain. Nah itu yang menarik, dan ternyata dia dipengaruhi oleh B ini. Jadi kalau tidak menimbulkan B, dan B ini mempengaruhi selenoid yang lain, maka tidak ada induksi. Makanya nanti di sini kita akan gunakan, akan kita jumpai B untuk selenoid di induksi EM. Makanya saat mempelajari magnetostatika, yang kita dapat petik adalah kumparan, itu punya propertis B seperti ini. Ingat dulu waktu kita belajar Medan Elektrostatis, kita belajar Plat Sejajar. Plat Sejajar sering kita pakai karena nanti akan digunakan untuk kapasitor. Dan itu betul, ternyata kapasitor sekarang digunakan untuk baterai ini, baterai yang bisa diisi. Dan sudah pernah saya perlihatkan dulu waktu diskusi bebas, malam-malam itu, saya, apa itu namanya, walaupun tidak secara spesifik menyebutkan bahwa baterai, menyebutkan bahwa ini loh contohnya, tapi seharusnya Anda waktu itu, kalau misalnya melihat bahwa Plat Sejajar, dan juga silinder yang disusun secara koaksial, itu sekarang banyak digunakan sebagai baterai yang bisa diisi ulang. Nah, itu untuk elektrostatik. Nah, sedangkan ini kalau di mahal elektrostatik, karena penerapannya itu nanti adalah pada kumparan. Karena nanti dari kumparan, ini kita bisa menghasilkan yang namanya induktansi. Dan kalau misalnya kumparannya ini ternyata terpisah, nah itu merupakan dasar dari komunikasi wireless, yang sekarang seringkali kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Dan kita mungkin hanya taken for granted saja, bahwa sinyal internet yang kita gunakan untuk mengakses kuliah ini misalnya, atau untuk menonton YouTube, atau untuk main TikTok, dan lain sebagainya, atau nge-game, itu pakai wireless. Dan itu adalah dasarnya dari sini. Dari sebuah coil, atau selenoid kumparan, dan lain sebagainya, yang dialiri oleh arus listrik, dia menghasilkan B. B ini nanti berkomunikasi dengan kawat yang lain, dari B itu sendiri, dengan kawat di situ nanti akan menghasilkan induksi. Ini yang sudah kita ketahui, bahwa arus searah I dapat menghasilkan medan magnet. Ini berasal dari observasinya URSTED. Jadi kalau dulu, saya ingat saya dulu saat SD, itu pernah belajar IPA kelas 5 atau kelas 6, saya lupa, belajar tentang bagaimana kelistrikan dan kemagnetan itu ditemukan oleh para peneliti. Nama-nama yang terkenal saat itu, saya ingat itu ada para lain selain Ampere, ada URSTED, ada Faraday, kemudian ada juga, kalau nama seperti Kulom, Gaus, dan lain sebagainya. Kalau Kulom saya tahu dari SMA, kalau Gaus saya tahunya dari Pergurat Dili, tapi kalau percobaan-percobaan yang dulu pernah muncul di IPA, SD kelas 5, kelas 6, itu salah satunya adalah URSTED, Faraday, dan juga Ampere. Nah, jadi pengamatan URSTED dan juga formulasi matematis, Biosafat, dan Ampere itu menyatakan bahwa arus searah I itu dapat menghasilkan medan magnet B. Nah, kemudian Ampere juga menyatakan bahwa arus searah I yang berada dalam pengaruh medan magnet luar dapat menghasilkan gaya magnet. Nah, ini yang kita kenal sebagai FBIL itu. Ini atau Lorenz ya, arusnya Lorenz atau O. Nanti saya cek lagi. Tapi, intisarinya adalah, kalau misalnya arus, kawat berarus dipengaruhi oleh medan magnet luar B, maka dia bisa menghasilkan gaya antar dua kawat yang berpasangan atau yang ada di sekitarnya. Oh ya, itu kalau nggak salah adalah bahasan terakhir dari penerapan hukum Ampere kalau nggak salah. Jadi betul, ini adalah hukum Ampere antara dua buah kawat sejajar yang dia aliri oleh arus listrik, yang dimana kalau misalnya arahnya itu sama, dia akan tarik-menarik. Sedangkan kalau dia itu berlawanan, maka kalau menghasilkan. Nah, muatan listrik bebas kino yang berada dalam pengaruh medan luar E dan B dapat menghasilkan gaya Lorenz. Ingat, gaya Lorenz itu sendiri mengandung gaya kulom di situ. Kalau kulomnya itu hanya menurni menyatakan gaya elektrostatif, tapi kalau gaya Lorenz sebetulnya merupakan penggabungan dari gaya yang dialami oleh muatan uji, akibat dipengaruhi oleh medan luar listrik, dan juga medan luar magnetik kalau misalnya dia punya kecepatan tertutup. Nah, di sini kita lihat bahwa formula atau wujud dari muatan listrik, dari medannya, dari potensialnya, dari arus, dari medan magnet dan gaya, ini tidak fungsi waktu. Jadi, nilainya pasti kosan. Jadi, bukan fungsi waktu. Jadi, seiring berjalan waktu, dia nilainya segitu saja. Jadi, kalau tidak ada faktor alam yang membuat dia itu meluruh, maka nilainya itu dia dari awal sampai akhirnya nilainya segitu. Tapi, kita sebetulnya juga bisa memvariasikan atau bisa menghasilkan juga medan-medan ini nilainya fluktuatif terhadap waktu. Makanya, ketika dia fluktuatif, ternyata ada muncul efek baru yang sebelumnya tidak diperhatikan. Jadi, saat kita berbicara tentang elektrostatik dan elektrostatik, semuanya itu variablenya adalah independen atau bebas waktu. Artinya, dia nilainya segitu saja. Nilainya kekal, dalam tanda kutip. Dan tidak berubah terhadap waktu. Nah, sekarang, kita sudah lihat bahwa I atau aliran muatan bisa menghasilkan B. Bisa nggak kebalikannya? Bisa nggak justru B menghasilkan I? Bisa nggak B menghasilkan arus? Jadi, kalau I menghasilkan B itu pada dasarnya kita belajar bahwa ternyata fenomena kelistrikan bisa menghasilkan magnet. Nah, sebaliknya bisa nggak? Nah, makanya di sini nanti akan kita lihat bahwa proses induksi itu menjelaskan bahwa B, medan magnet, itu bisa menghasilkan fenomena kelistrikan yang nanti bisa terukur dalam wujudnya sebagai potensial listrik maupun sebagai arus listrik itu sendiri. Nah, sehingga di sini akan kita bahas tentang eksperimennya Faraday, kemudian flux magnet, kemudian hukum Faraday dan lens, serta aplikasinya, kita nanti akan belajar induktansi diri, induktansi bersama, serta energi yang dikandung oleh induktor. Jadi, sekarang kalau kita berkaca pada tujuan dari fisika 2A atau 2B, kalau di bagian pertama kita mempelajari tentang dasar-dasar rangkaian arus listrik searah, belajar kapasitor, resistor, kabel, potensial listrik, medan listrik, gaya listrik, dan lain sebagainya, itu bertujuan untuk mengetahui bagaimana perilaku dari rangkaian arus listrik searah beserta komponen-komponennya, sifat-sifat materialnya. Kalau sekarang kita ke rangkaian arus listrik pulak balik, karena sehari-hari kita menggunakan rangkaian arus listrik pulak balik, mempergunakan sinyal dari, atau listrik dari PLN. Komputer kita, bahkan laptop kita, pada saat dia dihubungkan ke saklarnya PLN, itu berarti dia menggunakan arus listrik pulak balik. Nah, sehingga komponen-komponennya harus kita ketahui. Dan salah satu komponennya adalah induktor, yang lambangnya itu adalah L ini. Nah, L ini, kumparan, induktor ini bentuknya kumparan, atau dalam bahasa lain disebut juga sebagai selenoid. Makanya dia lambang seperti ini. Dan di sini nanti akan kita lihat bahwa arus listriknya tidak lagi konstan seperti di arus listrik searah, namun sekarang dia bervariasi terhadap waktu. Karena begini, kalau di arus bolak balik, yang namanya arus itu nanti mengalir searah jarum jam selama beberapa detik, atau mili detik, lalu mili detik berikutnya nanti dia jaduk kebalikannya. Itulah yang menjadi perbedaan antara arus searah dengan arus bolak balik. Kenapa digunakan seperti ini? Nanti di pembahasan tentang arus bolak balik akan dijelaskan lebih rajut lagi, karena berhubungan dengan efisiensi pengantaran arus listrik, dan ini tadi, untuk menghindari loss of energy, dan lain sebagainya. Namun, kita akan lebih fokus di sini. Di L, atau bagaimana induktansi itu nanti dihasilkan. Jadi, tujuan dari fisika dasar 2A, 2B, pada dasarnya itu dibagi dalam tiga buah sub bahasan. Pertama adalah mempelajari bagaimana perilaku dan sifat-sifat dari rangkaian arus listrik searah serta komponennya. Kemudian kita belajar bagaimana perilaku dan juga sifat-sifat dari rangkaian arus listrik bolak balik beserta komponennya. Yang ketiga adalah bagaimana menerapkan penerapan fisika modern di kelistrikan. Penerapan fisika modern yang berkaitan dengan kelistrikan. Nah, kita masuk ke eksperimen Faraday yang dilakukan pada 1832. Jadi, bisa kita lihat 1832 itu di abad 19, artinya berpuluh tahun atau ratus tahun sebelumnya percobaan Wursted sudah terdokumentasikan. Formulasi Ulong sudah ada. Gauss sudah ada. Artinya di sini saat Faraday melaksanakan eksperimen, ide tentang flux itu sudah ada. Kemudian siapa lagi? Ampere. Percobaan Ampere yang memperlihatkan bahwa arus listrik bisa menghasilkan B itu juga sudah ada. Nah, sekarang yang dilakukan oleh Faraday itu secara garis besarnya seperti ini. Jadi, ada sebuah lilitan, ada sebuah kumparan atau koil yang dibentuk seperti ini, kemudian dia terhubung oleh sebuah ampermeter, sebuah pengukur arus. Nah, pada saat magnet batang diletakkan begini saja, ternyata tidak ada apa-apa. Ternyata tidak menghasilkan apa-apa di sini. Ingat bahwa beberapa puluh tahun sebelumnya, atau beberapa belas tahun sebelumnya, Ampere menyatakan bahwa jika ada arus, maka muncul B. Nah, sekarang kalau misalnya ini ada B yang permanen, misalnya dari magnet batang seperti ini, kemudian ini ada rangkaian, ada rangkaian arus listrik yang dibentuk dalam bentuk kumparan, bisa enggak kebalikannya itu terjadi? Nah, ternyata kalau diinikan begitu saja, ternyata enggak muncul apa-apa. Ternyata tidak muncul apa-apa. Baru ketika magnet batang ini didekatkan dan dijauhkan, maka di Ampere meter itu muncul arus. Jadi, ternyata ada arus listrik mengalir pada rangkaian, pada kumparan, ketika magnet batangnya ini didekatkan dan dijauhkan. Nah, itu ternyata bedanya. Karena kalau sebelumnya di percobaan Ampere itu arus listrik diem saja. Jadi ada sebuah rangkaian seperti ini, kemudian dia dialiri arus listrik, maka ada muncul medan magnet di sekitarnya. Nah, sekarang prosesnya kebalik. Jadi, tidak ada GGL atau tidak ada sumber arus pada rangkaian ini, namun di sini ada magnet. Jadi, magnetnya ini justru dari luar. Nah, ketika dia itu diletakkan begitu saja seperti ini, enggak ada apa-apa. Tapi, ketika dia itu didekatkan dan dijauhkan, justru muncul ada arus. Nah, tapi pada saat magnet batang ini misalnya didekatkan terus diam, hilang, nol lagi. Atau dijauhkan terus diam, yang nol. Justru, artinya si angka ini muncul pada saat pergerakan mendekat dan menjauh dari magnet batang ini, baru dia muncul. Nah, artinya perubahan dari medan lah yang memproduksi arus tersebut. Jadi, yang awalnya seperti ini, ketika dia didekatkan, berarti kan dia nilainya makin besar. Karena, ini kan, ingat enggak? Apa ini namanya? Kalau di sini, kalau dari formulasi yang ini, B-nya ini kan seakan-akan independen terhadap, B-nya ini kan independen terhadap jarak ya. Independen terhadap jarak, kalau misalnya kita amati dia seperti ini. Tapi, kalau di, apa ini namanya? Kalau di formulasinya biosafat yang asli, kan sebetulnya setiap medan magnet itu, dia memiliki independensi, memiliki kebergantungan terhadap R. Jadi, kalau misalnya magnet batang, oh jelas di sini misalnya kalau ini selenoid, dia tidak memiliki ini. Makanya ini nanti, uniknya selenoid ini sama seperti waktu ketika belajar elektrostati. Kenapa sih? Plat sejajar, terus yang dijadikan sebagai contoh, karena dia memiliki sifat B yang tidak bergantung terhadap jarak. Nah, kalau di magnet batang di contoh yang lalu, di contoh yang ini, di eksperimen Faraday ini, formulasi dari magnet batang, B-nya itu kan mengikuti ini, mengikuti hukum amper atau hukum biosafat. Artinya dia memiliki kebergantungan terhadap jarak. Jadi, kalau misalnya kita dekatkan objek tertentu dengan kabelnya atau dengan sumber medan magnetnya, maka kan berarti B-nya itu makin besar. Nah, pada saat awal, di percobaan Faraday ini, misalnya kita tahu B-nya itu adalah A. Pada saat ini, di kondisi awal, dia katakanlah dia itu A. Tapi pada saat magnet ini didekatkan, berarti kan lebih besar dari A. Artinya ada perubahan magnetudo, ada perubahan besar dari medan magnet. Nah, si perubahan inilah yang menyebabkan dia muncul arus di sini. Dan pada saat dia dijauhkan, itu juga aksi itu ternyata juga menghasilkan arus listrik yang mengalir pada kumparan. Nah, sehingga dari sini terlihat bahwa perubahannya itulah yang mengakibatkan arus mengalir pada kumparan. Nah, the current in the coil is called as the induced current, atau arus induksi. Jadi, arus yang muncul akibat adanya perubahan medan magnet ini disebut sebagai arus induksi. Bukan arus listrik biasa, karena kalau arus listrik biasa, maka di sini akan muncul arus akibat adanya GGL, atau akibat adanya sumber, akibat adanya baterai, akibat adanya sumber tegangan. Tapi kalau di sini kan enggak ada sumber tegangan, enggak ada baterainya. Bahkan, ketika ini dia, bahkan, kalau pun ada baterai, baterainya ini kan hanya untuk menghidupkan si ampermeter saja. Si arusnya sendiri, yang berasa dari baterai ampermeter ini kan enggak masuk ke rangkaian ini. Kalau kita sudah belajar bagaimana ampermeter dan voltmeter itu disusun dalam suatu rangkaian arus listrik, itu kan sebetulnya tidak ada pengaruhnya. Jadi, tidak akan ada arus yang mengalir di sini. Nah, justru arus yang mengalir di sini, ini muncul karena akibat ini. Ada menghidupan yang didekatkan dan dijauhkan secara berkara. Sehingga muncullah terminologi induksi itu. Jadi, induksi itu artinya adalah kemunculan suatu efek akibat tidak langsung. Akibat ada pengaruh dari luar. Nah, itu yang disebut sebagai induksi. Jadi, bukan berasal dari dirinya sendiri, tapi berasal dari pengaruh dari luar. Makanya disebut sebagai induksi. Nah, ini. Makanya di sini, since source EMF is always needed to produce the current, the coil will behave as if. Nah, itu dia. Katulnya, as if. Jadi, seakan-akan perubahan atau perubahan dari medan magnet yang muncul di sini, seakan-akan dia memunculkan ada GGL di sini. Ada sumber di sini. Makanya dia sebut sebagai GGL induksi. Jadi, kalau misalnya nanti di ujung-ujung kawat ini bisa kita hitung berapa delta V-nya, maka si kumparannya ini, atau serenoid, atau coil-nya ini bisa dianggap sebagai sebuah GGL. Yang tentu saja GGL-nya merupakan GGL induksi. Karena pada dasarnya dia tidak ada. GGL yang aslinya di sini tidak ada. Tidak ada baterai. Tidak ada power source di sini. Tidak ada sumber tegangan di sini. Makanya, tegangan yang muncul, atau beda potensi yang muncul di sini, ini murni berasal dari induksi dari pergerakan atau perubahan medan magnet yang berasal dari luar. Implikasi dari eksperimen Faraday ini adalah GGL induksi dapat dihasilkan dari perubahan luas coil. Jadi, kalau di sini bahwa arus bisa dihasilkan dari medan magnet yang didekatkan dan dijauhkan, ternyata kalau rangkaiannya ini bukan kumparan seperti ini, tapi dia itu bentuknya seperti ini, rangkaian arus listrik biasa, namun sekarang dia ininya posisi, apa namanya, kabel yang ini, ini bisa diperbesar atau diperkecil. Nah, sehingga GGL induksi yang dihasilkan dari percobaan ini, itu muncul akibat perubahan luas coil, atau perubahan luas rangkaian kawat yang berada dalam pengaruh medan magnet yang tetap. Nah, kalau yang ini, kalau yang di sebelumnya, luas permukaannya ini kan tetap, luas permukaan ini tetap, tapi B-nya yang dirubah. Nah, ternyata kalau B-nya saya buat tetap, atau B-nya ini kita bikin konstan, seperti misalnya B-nya ini dia arahnya menuju ke dalam layar, nilainya tidak berubah, tapi ternyata bisa muncul arus. Nah, itu dihasilkan dari ini, luas dari ini, ini kan rangkaian ini kan membentuk setiap seperti ini. Kalau misalnya luasnya itu dibesar dan dikecilkan, maka dia juga akan muncul arus. Jadi, pemunculan arus ini ada beberapa mekanisme. Satu, mulai kita ubah-ubah nilai B-nya, atau kita ubah-ubah nilai permukaan, atau luas dari ininya, atau ukuran dari rangkaian itu sendiri. Nah, ini is example, pada kedua contoh, both an EMF and a current are induced because the coil is part of the complete circuit. If the circuit were open, there would be no induced current, but there will be an induced EMF. Dan kemudian, the phenomenon of producing and induced EMF with the aim of a magnetic field is called as electromagnetic induction. Jadi, fenomena di mana kita memunculkan GGL induksi dengan bantuan magnetic field, dengan bantuan medan magnet, itu disebut sebagai electromagnetic induction. Nah, ini sudah muncul. perkataan elektromagnetik. Karena di sini, ternyata, efek magnet luar bisa menghasilkan arus listrik. Jadi, disinilah muncul hubungan timbal balik. Kalau sebelumnya kita tahu dari hukum amper dan biosofat bahwa arus listrik menghasilkan B, nah sekarang ternyata B juga bisa menghasilkan arus listrik, atau menghasilkan kelistrikan, tapi dengan catatan bahwa B-nya ini diubah-ubah, atau ada satu besaran yang diubah-ubah, entah itu dari ukuran atau konfigurasi dari rangkaiannya, atau B-nya itu sendiri yang kita ubah-ubah. Nah, untuk mengetahui bagaimana induksi bisa terjadi, kita sekarang akan gunakan bagaimana perilaku dari flux magnet, karena disinilah fungsi. Flux, kita sudah belajar waktu belajar hukum gaus, sekarang kita gunakan lagi disini. Nah, jadi, kalau misalnya kita hitupun, jadi gini, kalau misalnya, ini ya, kalau, ingat kalau magnet batang itu kan dia sebetulnya bentuk medannya itu kan kayak gini, ini saya, ini dulu, biar saya corek-corek dulu. Ingat enggak? Di ilustrasi yang tentang medan magnet, kalau magnet batang, itu kan ininya, bentuk dari medan magnetnya ini kan gini, kalau north itu kan berarti dia akan keluar. Nah, kan gini ya. Gini ya. Kan gini. Nah, kan south gini. Iya, nah juga ini kan ada yang di dalam. Itu kan. Ada yang gini kan. Nah, ada yang gini. Nah, ini kan medan B-nya. Nah, garis-garis ini nanti akan kita, ini sebagai flux. Karena dulu waktu di elektrostatik, kalau di elektrostatik kan ini-nya begini. Sebentar. New slide. Terus saya mau bikin dia itu blank. Ingat enggak? Dulu kalau di elektrostatik, ini ada positive key. Maka ini kan ada muncul E yang kayak gini kan ya. E-nya kan seperti ini. Nah, kalau misalnya E ini seperti ini. Ini E-e-e-e. Kemudian dia bisa kita bikin sebuah permukaan hayal seperti ini. Berarti kan nanti kita hitung flux. Oke, ini reminder. Flux itu adalah sama dengan medan dikalikan A kan? Jadi A-nya ya. Ini kan D-A-nya. Ini kan permukaannya. Ini kan A-nya. Maka flux itu adalah sama dengan total dari seluruh medan yang menembus permukaan ini kan ya. Nah, ini juga sama. Kalau di elektrostatik seperti ini, kalau di magnetostatik, biasanya magnet batang yang tadi, ini north, ini south. Ini nanti flux-nya juga bisa kita hitung dari jumlah medan. Jumlah garis-garis medan. Ini kan gini. Tadi gini kan. Ini juga begini. Ini begini. Ini begini. Begini. Ini begini. Tapi ini kan ini juga kan begini ya. Nah, kalau misalnya saya punya permukaan ini, maka flux magnet ini area. Flux magnet itu adalah sama dengan integrasi tapi gak tertutup. Dari B dikalikan dengan D A. Sehingga nanti untuk flux magnet kalau ini flux resist nah ini kalau ini adalah flux magnet adalah total perkalian B. Ini kan B ini. Ini kan B. Ini kan B. Ini B. Ini B. Nah, tapi ini juga di yang bagian utara ini kan bagian utara ini juga kan akan hasilkan banyak ini kan. Banyak garis medan kan. Nah, garis medan dari B ini kalau misalnya dia itu melewati luasan tertentu seperti ini kayak contohnya ini kan dia ada luasan. Kumparan ini kan ada penampang ada penampang yang bentuknya lingkaran nah itu kan luasan tertentu. kalau misalnya si flux dari B ini menembus ini ini bisa kita hitung berapa flux magnetnya. Jadi, di sini flux magnet adalah sama dengan B dikali A. B dikali A seperti itu. Nah, bedanya kalau flux yang listrik itu dia berasal dari ini berasal dari ini saya hapus dulu kalau yang flux listrik itu berasal dari integral tertutup karena permukaannya ini menutup atau melingkupi si ini melingkupi dari si sumber kalau yang flux magnet kan enggak ya kalau yang flux magnet ini kan tidak makanya dia integrasinya bukan integrasi tertutup kalau ini ini E dot D A nah ini nanti sama dengan E oh ya kalau ini juga karena dua dimensi jadi integranya lipat dua maka menjadi E A tapi kalau di sini B nya juga vektor perkaliannya titik A nya juga vektor tapi nanti hasilnya adalah B A juga tapi integranya bukan integrasi tertutup karena permukaan ini tidak melingkupi si bar magnetnya tidak melingkupi si magnet batangnya beda dengan yang atas kalau yang kalau flux listrik maka si permukaannya itu melingkupi si muatannya tapi kalau ini kan enggak dia hanya ditembus oleh medan tersebut kalau ini kan selain dia ditembus sama E dia juga si sumbernya itu atau bendanya yang menyebabkan E nya itu kan berada di dalam kalau ini kan justru dia dibuat makanya ini tidak terdiri tertutup nah makanya definisi dari flux magnet inilah yang nanti akan memberikan alasan kenapa arus kenapa arus bisa dihasilkan dari mekanisme yang ini dari percobaan Faraday yang ini atau dari percobaan yang ini dimana disini B nya tetap tapi ukuran dari rangkaiannya justru diperbesar atau diperkecil luasnya sehingga dia bisa menghasilkan arus nah jadi ini formulasinya ini tadi ada sebuah permukaan ini ada medan B nya jadi kalau misalnya dia menembus permukaan ini maka total flux adalah sama dengan B dot DA nah ini persamaannya tadi sudah disebutkan dia bukan integrator tutup dan karena dia perkalian titik maka dia sebetulnya ada fungsi cosinus V yang dibentuk oleh arah normal dari luas penampang dengan B tapi kalau misalnya dia itu 0 derajat artinya B dan A itu arahnya sama maka dia menjadi maksimus jadi bisa kita hitung B A langsung seperti itu nah jadi mirip dengan apa yang sudah kita lihat dulu waktu membahas flux listrik di hukum Gauss kalau dulu E A cos V kalau sekarang B A cos V nah ini kita ini kan saja interpretasi grafis dari flux magnet adalah kalau misalnya garisnya banyak maka dia berarti fluxnya besar kalau misalnya banyak garisnya ini berarti nanti fluxnya ini besar tapi kalau garisnya ini kecil ya garisnya ini sedikit maka fluxnya adalah kecil jadi magnetic flux is proportional to the number of field lines that pass through the surface jadi kalau banyak garis yang menembus permukaan ini banyak ya banyak garisnya maka itu fluxnya nanti besar tapi kalau garis yang menembusnya itu sedikit maka fluxnya itu kecil nah eksperimen yang dilakukan Faraday menunjukkan bahwa perubahan flux magnet pada suatu permukaan yang dibatasi atau suatu lintasan tertutup akan menghasilkan adanya GGL nah lintasan yang tertutup ini maksudnya yang ini nah yang ini ini kan area yang ini ini lintasan tertutup yang ini areanya ini kan luasannya ini kan sebuah lintasan tertutup jadi bukan permukaan tertutup hati-hati ya ini adalah lintasan tertutup kalau yang flux listrik yang gaus itu adalah permukaan tertutup makanya dia ada integral tertutup seperti ini tapi kalau ini ini adalah apa lintasan tertutup satu lintasan yang membentuk luas dan luasnya ini ditembus oleh medan B makanya menghasilkan flux oke kita lanjut oke tadi nah Faraday menyimpulkan bahwa besar GGL induksi yang timbul jadi nilai GGL yang timbul di sini adalah sama dengan karena GGL itu kita dulu definisikannya dia itu sebagai EDS jadi delta V itu kan sama dengan integral E dikalikan lintasan nah disini ini tuh muncul akibat adanya perubahan flux berasal dari perubahan flux magnet terhadap waktu nah makanya persamaan ini nya persamaan intinya GGL induksi di apa namanya di induksi EMI ini adalah sama dengan perubahan flux magnet dimana flux magnetnya itu sendiri merupakan integral B terhadap permukaan yang ditemui sama B jadi ini adalah ininya jadi ini yang disebut sebagai hukum induksi Faraday persamaan ini seperti ini dimana satuan untuk GGL induksi adalah fault jadi sama seperti potensial listrik sama seperti tegangan jadi disini artinya kalau kita ada suatu kumparan kita pengaruhi dia dengan medan listrik perman medan listrik eh sorry medan magnet dan medan magnetnya ini kita ubah-ubah maka di kumparan tersebut akan muncul faultase tegangan baru nah seperti itu nah kalau misalnya lilitannya itu banyak maka dia akan ada faktor N yang menyatakan jumlah lilitan kalau hanya tunggal maka satu makanya untuk persamaan yang ini dia ini menyatakan untuk satu buah lilitan kawat saja tapi kalau misalnya lilitannya itu banyak maka nanti akan ada faktor N nah adanya GGL induksi tersebut dapat menimbulkan arus yang dinamakan sebagai arus induksi sehingga fenomena ini dinamakan sebagai induksi magnet ya nah ini saya perhatikan saja contohnya sebelum kita istirahat 5 menit untuk sebelum kita bahas ke permasalahan sebelumnya apa selanjutnya ini untuk contohnya sebuah koil atau kumparan yang terbentuk dari 20 lilitan dengan luas penampangnya adalah 0,0015 meter persegi ini diposisikan supaya dia itu tidak lurus terhadap medan magnet ya jadi ada sebuah medan magnet yang kita tidak tahu mekanismenya bagaimana tapi disitu ada dan arahnya itu kita ketahui mengarah ke suatu posisi dan arahnya ini ternyata tegak lurus terhadap permukaan artinya arah dari normalnya permukaan sama arah dari medan magnet itu sejajar jadi ini misalnya permukaan ini 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 kan apa namanya ini kan berarti ini medannya kayak gini ini permukanya posisinya ini tegak lurus tapi si normalnya ini kan searah dengan arah medan makanya disini V nya atau sudut yang dibentuknya itu adalah 0 derajer nah mula-mula besar dari medan magnetnya itu adalah sebesar 0,05 tesla dan setelah 0,10 second atau setelah 10 second eh sorry setelah 100 second nilai medan magnetnya ternyata berubah dari 0,05 menjadi 0,06 tesla nah hitung berapa DGL induksi yang dihasilkan nah ini dari sini hitungannya ada jumlah lilitan dan jumlah ini apa nanya perubahan flux yang terjadi nah perubahannya ini adalah selama 100 millisecond ya atau 0,10 second perubahan medannya adalah dari 0,05 menjadi 0,06 kemudian sudut yang dibentuknya ini adalah 0 karena ini apa arah dari normal permukaan dengan medannya itu searah ya kemudian lilitannya ada 20 dan luas penampangnya itu adalah 0,0015 meter sehingga nanti didapatkan nilai GGL induksinya itu adalah sebesar 3 milivolt jangan lupa ada tanda minus yang menyatakan ini sebetulnya arahnya nanti beda nah makanya nanti setelah Faraday ada yang disebut sebagai hukum Faraday lens yang menyatakan bahwa arah dari induksi ya potensial induksi atau arus induksi yang dihasilkan itu nanti bisa punya arah tertentu ya yang kebalikan dari ini sebelumnya yang kebalikan dari apa itu namanya arah dalam keadaan kalau misalnya GGL itu bukan GGL oke kita istirahat dulu oke 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 selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oke baik kita lanjutkan ya penerapan dari induksi elektromagnetik ini ini kalau misalnya rekan-rekan disini suka makan Japanese barbecue atau Korean barbecue itu sekarang restorannya itu banyak yang menggunakan apa itu namanya induksi induction stove atau kompor induksi ya kompor induksi berbasis listrik ya ini contohnya adalah kalau misalnya kita letakkan di atas kompor induksi itu ini ya apa namanya sebuah ini panci gelas karena ada panci yang gelas kayak v-rex gitu ya kemudian kita taruh di atas kemudian kita taruh juga ini apa namanya ferromagnetik metal pot atau sebuah apa ini bukan wajan panci ya panci ferromagnetik yang memang didesain khusus untuk wajan induksi kalau yang ini jelas dia bisa memanaskan tapi yang gelas tidak ya ini karena yang gelas ini kan dia tidak ada rangkaian sebetulnya tidak ada kabel tidak ada kabel yang menyebabkan ini tidak tidak ada kabel yang menyebabkan si arus di sini muncul gitu ya sedangkan kalau yang di ferromagnetik metal pot ini di bawahnya itu sebetulnya ada arus sebetulnya itu ada kabel atau ada kumparan atau ya ada kawat lah gitu ya yang dia itu setelah ada induksi magnet dari kompor menghasilkan induksi pada panci sehingga ada arus mengalir ada arus mengalir di kawat kawatnya ini kemudian menjadi panas ya kan karena waktu di rangkaian arus di sisi searah kita belajar bahwa air itu sensitif terhadap temperatur ya ada salah satu contoh di slide kuliah di pekan ke lima itu bahwa sebuah kompor elektrik kalau kompor elektrik itu kan dia dari apa itu namanya stainless steel gitu ya kemudian dia di aliri arus listrik sehingga dia menjadi merah gitu ya sebagai menjadi sumber api gitu nah itu kompor listrik sekarang kalau ini kan kompor induksi tidak ada api tidak ada apa itu namanya logam yang temperaturnya tinggi tapi disini bisa memhasilkan bisa memanaskan air karena di dalamnya itu ada ini ada di dalam ferrokinetic metal pot ini dia ada kawat kawat itulah yang nanti akan ada arusnya dan arusnya itulah yang nanti akan membuat resistor itu karena dia terbuat dari kawat dia nanti akan panas nah itulah yang nanti akan menjadi sumber panas ini sumber panas ferrokinetic metal pot nah makanya nanti bagi rekan-rekan yang di teknik pangan ya tools yang mungkin digunakan juga menggunakan induction menggunakan perangkat pemanas induksi dan lain sebagainya nah sehingga mempercari ini penting supaya tidak taken for granted saja ah ada ya mekanisme seperti ini tinggal saya pakai aja tapi Anda tidak tahu bagaimana proses ininya proses apa itu namanya proses pemanasannya proses induksinya dan lain sebagainya nah nanti juga saat belajar fisika modern kita akan belajar apa itu namanya di gelombang EM bagaimana kita menggunakan gelombang EM juga untuk memanas makanan yang kita gunakan sekarang sekarang sebagai itu microwave microwave oven karena sebelumnya oven itu kan kalau tidak berbasis pemanasan dari luar dari wajan ada sebuah kalau Anda lihat di ini pembuatan cake tradisional itu kan ada sebuah oven tradisional yang tidak ada sumber apinya tapi dia diotakkan di atas wajan gitu ya kemudian nanti dia akan memanaskan apa yang ada di dalam gitu kan kemudian ada juga yang berbasis elektronik dimana yaitu tadi ada sebuah besi gitu ya ada sebuah besi yang ketebalannya cukup kemudian dia dia alir alur sisrik kemudian dia menjadi glowing jadi merah gitu ya sehingga nanti dia menjadi sumber panas kalau microwave itu tanpa sumber panas tapi dia bisa panas karena adanya tumbukan antara paket-paket itu ya paket-paket foton dengan materi makanan yang ada di situ makanya ini menjadi penting bagi rekan-rekan yang akan nanti keteknik pangan karena saat mengolahan makanan anda nanti mengolahnya itu menggunakan sumber microwave atau pemanasan tradisional dan lain sebagainya itu nanti akan menghasilkan perbedaan kualitas makanan dan lain sebagainya apakah nanti dari sisi apa itu namanya penyimpanan kemudian dari sisi kesegaran makanan dan lain sebagainya ketahanan dan lain sebagainya itu kan nanti anda akan terlihat lebih lanjut kalau makanan dipanaskan dengan microwave bisa tahan berapa lama baik dikonsumsi dalam berapa waktu nah itu kan fokusnya ke orang-orang teknik pangan tapi kalau di saya sebagai apa namanya pengejar fisika dasar mungkin hanya bisa memperlihatkan ini loh contohnya bahwa nanti banyak hal-hal yang akan anda gunakan di teknik pangan itu ini apa namanya ya alat-alat yang seperti ini yang mungkin anda ini apa namanya tinggal pakai saja tapi lupa bahwa disitu ada fisika yang menarik wah sebentar ini ada ini jika ada satu serenoida terus di dalamnya ditaruh suatu kumparan cara ada suatu serenoida terus di dalamnya ditaruh suatu kumparan cara menghitung GGL induksi pada kumparan tersebut gimana ya Pak oh ininya apa namanya cara menghitung GGL nya ya ini apa namanya pakai voltmeter tetap pakai voltmeter di ujung-ujungnya nanti ininya apa namanya ya itu konstruksi kalau kalau ini sih berarti kan anda harus pikirkan cara mengkonstruksinya ya bagaimana mencapitnya itu supaya ini tetap di ujung-ujungnya ya mungkin ada rekayasa ada dipotong gitu ya dan sebagainya tapi itu kan lebih kepada teknik saja tapi intinya kalau untuk menghitung potensial yang dihasilkan oleh si solenoide itu tetap harus dihitung dari ujung kanan ujung kiri gitu ya ininya apa namanya nah tapi caranya itu gimana ya itu nanti anda misalnya dari voltmeternya mau pakai kawat tipis mau pakai capit buaya yang ukurannya kecil dan sebagainya itu teknik gitu ya tapi intinya tetap kalau untuk menghitung GGL anda hitung dia dari ujung ke ujung itu baru nanti kita ketahui berapa voltasi yang dihasilkan di kedua ujung dari serenoide tersebut jadi caranya tetap sama seperti kita menghitung atau mengukur itu apa namanya tegangan pada sebuah resistor jadi di ujung-ujungnya jadi sama sebetulnya seperti itu oke nah tadi kita sudah sampai ke persamaan Faraday di slide kuliah ini di inikan lagi di apa saya tidak akan membahas ini terlalu jauh karena paragraf bentuknya silahkan anda baca sendiri tapi ini menjelaskan tentang bagaimana Faraday itu merangkai percobaannya merangkai percobaannya ya sebetulnya yang lebih panjang mebar sendiri ada di buku teks jadi sekali lagi selalu merujuk kepada buku teks untuk penjelasan yang lebih panjang lebar tapi disini diperlihatkan bagaimana mekanisme dari percobaan Faraday itu sendiri jadi disini disebutkan key pointsnya ini ada tiga jadi current arus muncul only if there is a relative motion jadi arus hanya akan muncul pada saat ada gerak relatif ada pergerakan pada magnet batang kemudian the faster motion the magnet produced greater current jadi semakin cepat ininya semakin cepat apa itu namanya perubahannya ya maju-mundurnya dari si magnet batang ini maka B-nya itu atau arusnya itu menjadi lebih besar karena ininya ya perubahan yang dihasilkannya juga lebih besar if the moving magnet north pole toward the loop clockwise clockwise maka kalau nah ini yang nanti penting yang hubungkan antara hukum Faraday dengan hukum lens karena pada saat north kutub utara didekatkan saat kepada kumparan ini ternyata dia clockwise if the moving magnet if the moving magnet north pole toward the loop cause clockwise maka kalau dia itu diganti dengan eh sorry kalau north pole ini didekatkan maka kalau muncul clockwise maka kalau dijauhkan maka dia menjadi counterclockwise jadi kalau dia didekatkan kutub utara lalu muncul katakanlah jadi ini bukan aturan ini ya bukan aturan pasti akan clockwise enggak bukan jadi let's say disini di kumparan ini muncul arus yang arahnya itu searah jarumja maka pada saat kutub utaranya ini dijauhkan maka dia menjadi berlawanan ya makanya muncul itu nanti tanda minusnya itu nah kemudian kalau dia itu south pole ya moving south pole toward or away itu juga akan menghasilkan reverse direction ya reverse direction from the north pole effect jadi kalau misalnya tadi kalau apa magnet batang bagian yang utaranya didekatkan menghasilkan counterclockwise beda apa berlawanan arah jarumja maka kalau dijauhkan dia searah tapi kalau S yang didekatkan maka dia menjadi searah kalau dijauhkan menjadi counterclockwise nah perilakunya seperti itu nah makanya ada tanda minusnya itu makanya ada tanda minusnya yang ada di persamaan Faraday itu tadi nah kalau percobaan yang kedua adalah sebagai berikut the second experiment for this experiment we use a pirotation figure with a conducting loop close to each other but not touching nah inilah nanti akan menjadi fondasi untuk mutual induction atau dalam ininya dalam penerapan kita sehari-hari bagaimana sinyal wireless dari tower bisa sampai ke kita jadi di tower itu pada dasarnya dia merilai sinyal dari tower-tower yang lain kemudian perangkat kita yang punya ini punya antena penerima nanti akan menerima sinyal wirelessnya itu sendiri dari induksi sebetulnya makanya ini nanti percobaan Faraday kedua inilah yang nanti akan menjadi perangkat bagi kita untuk menjelaskan tentang bagaimana mutual induction itu oke kita lanjut ini untuk pembahasan tentang flux kita lewat saja juga pembahasan tentang ini hukum Faraday nah ini oke Faraday law tadinya saya mau skip saja tapi disini ada red notice-nya with the notion of magnetic flux we can state kita dapat menyatakan bahwa hukum Faraday in more quantitative and useful way secara kuantitatif dan lebih bermakna adalah sebagai berikut nah disini ada tanda minus the induced EMF tend to oppose the flux change jadi GGL induksi yang dihasilkan pada kawat ini ini cenderung akan melawan akan melawan flux akan melawan flux yang dihasilkan oleh magnet yang dari luar itu sehingga oposisi ini atau perlawanan ini dinyatakan dalam tanda negatif nah tanda negatif ini yang berasal dari hukum Lens seperti itu nah tanda negatif pada hukum Faraday berkaitan dengan arah GGL induksi yang ditimbulkan dimana Lens menyatakan bahwa arus induksi yang timbul arahnya sedemikian rupa sehingga menimbulkan medan magnet induksi yang melawan arah perubahan medan magnet jadi jadi fenomenologinya itu sebetulnya medan ketika didekatkan itu sebetulnya ada aturan kita ingatkan ada aturan tangan kanan ada aturan tangan kanan yang kedua yang menghubungkan antara B dengan A ketika medan magnet itu didekatkan atau batang magnet itu didekatkan artinya kita ada B B ini kan ada I berpasangan dengan I nah pasangan dari I ini itu yang dari B dilawan jadi pada saat pada saat si kumparan itu menerima gangguan dari magnet batang di dalam dirinya sendiri itu kan ingin tenang-tenang saja kan ingin stabil-stabil saja atau gak mau berubah lah ketika dia diganggu sama gangguan dari luar dia gak mau terganggu nah oleh karena itu supaya dia meng-counter gangguan tersebut di dalam dirinya itu muncul respon yang berlawanan ya karena B yang dibawa sama magnet batang itu kan sebetulnya dia punya bawaan I gitu ya kalau kita ingat-ingat aturan tangan kanan kedua itu nah makanya di GGL yang dihasilkan atau pada kumparan itu arusnya itu munculnya apa munculnya itu berusaha untuk melawan I yang menjadi bawaan dari si ini I yang menjadi bawaan dari si magnet batang itu nah makanya itulah makanya ada tanda minus di situ ya dari hukum lens ini nah sehingga ininya permanent magnet is approaching a loop of wire the external circuit consists of resistance find the direction of the induced current and polarity of the induced EMF nah ini makanya apa namanya arah dari apa namanya induksi ini menjadi penting dikemukakan sama lens dan dia dimasukkan ke dalam hukum Faraday tersebut makanya disini cara penyelesaiannya adalah seperti ini determine whether the magnetic flux that penetrates the coil is increasing or decreasing jadi kalau didekatkan kan dia berarti kan meningkat kalau dijauhkan dia itu berarti mengecil find what the direction of the induced magnetic field must be so that it can oppose jadi kalau misalnya arusnya kalau misalnya medan magnetnya seperti ini ini misalnya ini pakai ini pakai apa ya ini namanya misalnya ini katakanlah kondenser ini adalah ininya kondenser ini adalah loopnya maka kalau misalnya aturan tangan kanannya kan gini kalau misalnya masuk maka harusnya kan arusnya gini ini kayaknya nah harusnya gini kali ya ini misalnya arusnya masuk gitu ya ini harusnya arusnya masuk ini kan aturan tangan kanan saya kan berarti kan arusnya kan gini karena ini kan arusnya karena ini medannya nembus kayak gini aturan tangan tangan kedua arusnya seperti ini arusnya tapi karena di kumparan ini ingin melawan maka arus yang muncul justru kebalikannya ya arus yang muncul kebalikannya makanya nanti arah dari arusnya itu justru kalau ini dia counterclockwise berlawanan arah jarum jam justru kalau yang berasal dari gangguan dari luar maka yang muncul di sini yang muncul di kumparan justru yang muncul adalah clockwise seperti itu nah itulah yang menjadi ini yang menjadi apa namanya apa fisis perilaku fisis dari yang terjadi di ini yang terjadi pada kumparan tersebut ini caranya use right hand rule the second to determine the direction of the induced current nah ini penjelasan lebih lanjutnya yang ada dari buku induced current has a direction such that the magnetic field due to induced current oppose the change in the magnetic flux that induce the current induced EMF has the same direction as the induced EMF has the same direction as the induced current jadi inilah ininya jadi ini jadi kalau misalnya kita lakukan jadi kalau misalnya ada magnet batang yang didekatkan seperti ini maka pada kumparan seakan-akan muncul sebuah moment dipol yang arahnya justru melawan jadi ini kan north-south di sini di oppose dilawan makanya munculnya seperti ini sehingga arusnya justru kebalikan dari yang efek dari yang pertama ini makanya muncul seperti ini ini contoh-contohnya terlalu banyak tapi ini saya skip aja penjelasan tenang ini misalnya ini lebih lanjut lagi karena kalau dia digerakkan ke kanan kalau dia digerakkan ke kanan seharusnya arusnya ini kan clockwise kalau dari gambar yang ini karena kalau ini kan harusnya dia ini kan saat dia didekatkan arusnya muncul arusnya itu clockwise tapi karena ada usaha untuk meng-oppose itu untuk melawan itu maka arus yang dihasilkan di kumparan ini atau di coil ini justru melawan makanya arusnya ke sebelah sini nah ini jadi lebih lanjut lagi nah kalau di ini kalau dia dijauhkan justru itu kebalikannya seperti itu jadi ini kebalikannya dan penjelasan lebih lanjut bisa dilihat di sini nah untuk ini kalau ini kalau misalnya percobaannya ini adalah coil yang tetap kemudian dia didekat jauhkan oleh sebuah magnet batang tapi yang lain bisa juga seperti ini ada sebuah ruang dimana dia ada sebuah medan magnet yang konstan jadi ada sebuah medan magnet yang konstan nah justru sekarang si coilnya ini dijatuhkan misalnya kayak gini nah ini ini juga bisa menghasilkan GGL dari sebuah ring sebuah cincin yang terbuat dari logam dalam hari ini adalah terbuat dari koper jadi pada saat dia dijatuhkan ya sama aja kita seperti magnet batang yang didekatkan sama dijauhkan sebetulnya sehingga nanti dari ring ini itu bisa muncul arus induksi dan juga GGL dengan demikian dengan demikian maka kalau misalnya perubahan apa itu namanya flux bisa menghasilkan GGL maka kita juga bisa melakukan yang ini sama seperti contoh di konsep ini kalau misalnya ada sebuah ruang dengan sebuah B yang konstan tapi kita buat sebuah rangkaian kawat yang luasnya itu yang luas yang luas permukaan yang dilewati yang ditembus sama medannya itu bisa kita ubah-ubah pada dasarnya kita juga bisa menghasilkan GGL nah jadi disini in the figure a rectangular loop sebuah rangkaian atau sebuah loop berbentuk segi 4 dengan panjang L eh sorry dengan lebar L lebarnya ini adalah L has one end in the uniform external magnetic field that is directed perpendicularly to the loop jadi arahnya seperti ini tapi si apa itu namanya apa namanya jadi intinya si medan magnetnya ini di apa namanya menembus gitu ya menembus dari ini menembus dari apa ini namanya loop segi 4 ini this field may be produced for example by large magnetic the dash line in the figure dash line itu yang ini show the assumed limit of the magnetic field jadi ini jadi kita anggap bahwa magnetic fieldnya ini ya terbatas gitu ya seperti ini tapi fokusnya ini justru adalah perubahan flux yang terjadi akibat ini perubahan flux yang terjadi akibat kita menggerak-gerakan si ini kawat ini kawat segi 4 ini jadi ini ada sebuah kawasan atau ruang yang ada B nya B nya ini tetap tapi ya kayak gimana ya ini misalnya ini misalnya aduh oke kelihatan gak ya enggak ya saya mau ilustrasi nah ini ini misalnya tapi putih ya otomatik ini kelihatan gak gak kelihatan oh ini virtual backgroundnya kita matiin dulu deh virtual backgroundnya kita nah kayak gini nah ini contohnya kayak gini contohnya misalnya ada sebuah ruangan dimana di kertas di kertas ini ini apa namanya medan magnetnya ada semuanya gitu ya kemudian ini ada rangkaian nah ini nah kalau kita giniin giniin gitu ya ininya kan tetap apa ruang atau permukaan yang dialiri sama medan magnetnya ini tetap tapi ini si rangkaiannya saya buat gini nah artinya kan disini nanti akan muncul IMF ya ada GGL sama arus yang muncul di kawat ini nah seperti itu jadi disini akan muncul perubahan flux ya karena ada ini ya ada kecepatan ini jadi ada digerak-gerakan seperti itu ini saya virtual backgroundnya nantiin lagi terapin lagi kalau nggak pakai virtual background suka silap nah sehingga dari percobaan ini muncul yang namanya perubahan flux therefore in the figure a magnetic field and a conducting loop are in relative motion at speed p and the flux of the field through the loop is changing over time jadi disini karena ada luas yang berubah karena digerakkan maka menghasilkan perubahan flux menghasilkan GGL nah sehingga nanti rate of work atau dayanya rate of work atau dayanya nanti kita bisa hitung dari sini to pull the loop at a constant velocity you must apply a constant force F to the loop to the loop because the magnetic force of eco magnitude but opposite direction act on the loop opposed to the rate at which you do work that is the power is then P is equal to F dikalikan dengan V jadi gaya sebuah gaya konstan sebuah gaya konstan yang digunakan untuk supaya melawan perubahan dari ini untuk melawan dari V ini nanti akan kita hitung dia sebagai dayanya where F is the magnitude of force you apply on the loop jadi karena ada karena si loopnya itu digerakkan ke kanan maka ada sebuah gaya yang diupayakan untuk menghentikan dia gitu ya ada sebuah gaya konstan yang diupayakan untuk menghentikan dia maka dayanya itu adalah sama dengan F dikalikan dengan V seperti ini oke sebentar setelah ini nah ini makanya nanti industri MF-nya untuk persoalan yang ini muncul lah persamaan ini kalau dulu Anda mengenal di ini di SMA atau di persiapan SBM-PTN ada rumus apa namanya GGL sama dengan BLV ya ini dari sini ya ini kita sudah mengenal flux seperti ini kemudian fluxnya itu kan sama dengan B dikalikan dengan luas luas permukaan ya kan luas permukaan dari rangkaian ini ini kan luasnya ini adalah sama dengan panjang dikali tinggi tingginya adalah X eh sorry panjangnya adalah X tingginya adalah L nah sehingga sebentar X decreases ya berarti X-nya ini kan ketika dia ditarik ke sini kan berarti kan X yang tadinya panjang seperti ini kan jadi berubah menjadi lebih kecil ya makanya dia menjadi seperti ini ya sehingga DX per DT itu kan sama juga dengan kecepatan makanya GGL adalah sama dengan B yang menembus permukaan dikalikan dengan tinggi ini ya dikalikan dengan tinggi dari rangkaian atau dari kumparan ini dikalikan dengan kecepatan arah V-nya itu makanya DGL sama dengan BLV in which we have replaced DX over DT with velocity speed at which the loop seperti ini nah ini nanti arah dari ininya kita gunakan aturan tangan kanan yang kedua kalau ininya masuk kalau medannya ini masuk maka arah dari arusnya adalah searah jarum jam seperti ini oke oke sebentar oke nah kemudian kalau untuk menghitung berapa arusnya ya kita hitung dulu kawat ini ini menghasilkan R berapa ya sehingga nanti GGL-nya dibagi dengan R maka nanti dihasilkan arus ya seperti itu kemudian oh ya kemudian untuk perihal ininya untuk perihal menghitung gaya nya ya karena tadi kan disebutkan ini ya rate of work to pull to pull the loop at constant velocity V sorry you must apply a constant force F to the loop to the loop because a magnetic force of equal magnitude but opposite direction acts on the loop to oppose you jadi supaya meng-counter V ini dibutuhkan F F-nya ini nanti dihitungnya menggunakan yang ini force-nya ini jadi dia menggunakan ini apa namanya ingat hukum Lorenz untuk kawat ya dari FBEL dimana arah apa namanya arah B dengan arah L-nya ya kan arah L-nya ini ke sini arah B-nya ini masuk maka dia arahnya tegak lurus ya makanya 90 derajat makanya ini nilai cross-nya ini nanti menjadi 90 derajat nah sehingga nanti arah ini nya nanti besar dari F-nya besar dari gaya yang dihasilkan pada kawat ini adalah sama dengan B kuadrat L kuadrat V dibagi dengan R seperti itu asalnya dari mana asalnya ya ini dari sini FBEL ini B-nya ini kan dari kawat ya kalau nggak salah L-nya ini dari oh atau dari sini sebetulnya B-nya bisa berasal dari sini B sama dengan I dikalikan R dibagi L V kemudian nanti dia dimasukin oh nggak justru ini apa yang begini oh justru I justru I-nya ya oh I-nya yang hilang jadi di sini karena kita tahu I-nya itu adalah sama dengan GGL dibagi resistansi maka I-nya kita masukin ke persamaan yang ini sehingga nanti akan didapatkan F-nya yang adalah seperti ini nah sehingga nanti dayanya tadi kan kita udah ngomongin daya dayanya itu adalah sama dengan F dikalikan dengan kecepatan jadi seperti ini note the work that you do in pulling the loop through the magnetic field appears as the thermal energy in the loop jadi usaha yang kita lakukan supaya ini dari hasil menggerak-gerakan loop ini di dalam pengaruh medan magnet ini justru nanti akan termanifestasikan menjadi energi panas seperti ini oke ini ada pertanyaan dulu saya masih bingung Pak kapan menggunakan persamaan GGL induksi dengan oh yang positif sama negatif ya kalau persamaan GGL dengan perubahan flux itu pasti negatif karena kita harus mengaplikasikan ininya karena kita harus menerapkan Faraday dan Lens dalam persoalan kita jadi dia harus apa namanya harus kalau kita apa itu namanya ingin menyelesaikan persoalan tersebut secara lengkap maka tanda minus di dalam ini ya kalau kita ini ya kalau kita ingin menyelesaikan ini ya menyelesaikan ini secara apa itu namanya secara 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 komprehensif nah itu secara komprehensif maka si tanda minusnya ini harus ada ya si tanda minusnya ini harus ada nah mungkin pertanyaan itu muncul dari sini dari contoh yang barusan ya ini tiba-tiba langsung seperti ini ya gak ada minusnya ya gak ada minusnya seperti ini nah ini tuh muncul ya ini tuh muncul karena pada persoalan yang ini ya pada persoalan yang ini kita itu ini tidak mempedulikan apakah sebetulnya sih mempedulikan ya karena ini kan arah arusnya kan ke sebelah sini ya arah arusnya sebelah sini namun disini apa ya kayak misalnya kita ini baterai ya baterai waktu di arus di arus searah itu kan kita menganggapnya ini-ini yang positif gitu ya kita apa namanya kalau ada rangkaian seri tertutup seperti ini ya ada rangkaian seri tertutup ini kan sebetulnya kita tidak mau berurusan sama delta V yang negatif makanya dibuat makanya delta V itu selalu positif kalau misalnya rangkaian serialnya seperti ini nah karena demikian maka dalam persoalan yang ini si nilai negatifnya ini seakan-akan dihilangkan gitu ya makanya disini Faraday tells us that with this flux I decrease and EMS is induced in the loop we can write the magnitude nah ini kata kuncinya we can write kita dapat menulis besar dari GGL ini adalah seperti ini jadi kalau tidak disebutkan ada magnitude-nya kalau misalnya saya mau bilang we can write this AMF as apa ini namanya epsilon atau EMF atau GGL sama dengan perubahan flux terhadap waktu salah kalau tidak ada kata kuncinya magnitude-nya disini maka ini harus ada tanda minus tapi karena disini kita berupaya untuk merepresentasikan persoalan ini ke dalam sebuah rangkaian karena ini paling gampang rangkaian harus risik searah dengan yang seri kan mudah makanya disini si tanda minus-nya hilang karena langsung hanya magnitude-nya saja kita tidak apa namanya kita tidak apa namanya tidak ingin berurusan sama GGL yang nilainya negatif untuk persoalan yang ini gitu ya makanya dia disebut sebagai magnitude-nya saja namun kalau lebih lengkap seharusnya memang ada tanda negatif jadi kalau misalnya disini jadi disini untuk persoalan yang ini supaya ilustrasinya itu lebih baik atau lebih mudah untuk diterangkan atau lebih mudah maka disini menggunakan pendekatan besar bukan menggunakan apa itu namanya jadi si tanda negatifnya ini tidak dikusertakan karena ingin merepresentasikan sebuah apa namanya arus yang melewati sebuah rangkaian seri dalam dalam arus seperti ini dalam rangkaian seperti ini makanya dia si tanda negatifnya dihilangkan namun tentu saja kalau tidak ada kata magnitude atau tidak ada kata besar disini maka dia harus ada negatifnya oke saya kira itu ininya oke karena sudah pukul 11.30 saya kira ini kita pending saja untuk membahas hasil questioner nanti besok kita akan belajar lebih lanjut mengenai GGL induksi ini sampai kita nanti dapatkan ini apa namanya sampai nanti kita dapatkan ini apa namanya ekspresi untuk GGL yang dihasilkan oleh ini generator karena kita sehari-hari pakai arus PLN itu berasal dari generator listrik di PLTA PLTU itu ya Indonesia sih belum punya PLTN kalau di kita kebanyakan masih pemakai listrik tenaga diesel tenaga uap tenaga air uap juga macam-macam ada uap dari diesel ada uap dari geothermal ada uap dari batu bara gitu ya tapi kalau yang PLTS yang berbasis Suriana itu beda lagi tapi dia juga bisa dibikin bulak-balik kenapa ada kaitannya antara induksi EM dengan arus bulak-balik ya ini karena dari sini karena dari sini bahwa induksi EM yang terjadi pada kumparan ini ini bisa menghasilkan arus yang sifatnya nanti bulak-balik seperti itu nanti apa kait hanya nanti di sebelah situ tapi untuk sementara kita berhenti dulu sebelum besok kita akan belajar tentang induktor sama induktansi mutual dan induktansi karena kita saya kira sih kalau untuk induksinya ini sudah cukup ya induksinya ini sudah cukup karena kita sudah belajar tentang ini sudah belajar tentang ini ini BKV BKV kenapa F ya salah ini harusnya experience magnetic force eh bentar oh sebentar ini tuh sebetulnya menjelaskan tentang ini oh ya nanti ini nanti inilah apa namanya nanti saya lihat apakah ini perlu perbaikan atau enggak tapi sudah berarti nanti besok kita akan belajar tentang induktansi induktor induktansi diri induktansi bersama sama tadi apa namanya bagaimana risk dihasilkan dari sebuah pembangkit ya dari generator seperti itu oke ini kita pening dulu ini saya save dulu sekarang kita akan ke nah ini hasil questionnaire oke hasil questionnaire nya mata kuliah fisika dasar 2 pengajarnya hari maharika respondennya 36 kita itu kalau di 6 masih ada 69 tapi ya itu tadi sorry ada 68 atau 69 namun memang ada beberapa juga yang memang sudah mengundurkan diri tapi masih tertradisi namun ini jadi jumlah responden 36 ini pada dasarnya yang merepresentasikan setengah ya setengah dari jumlah responden apa apa respondennya ini jumlah respondennya ini adalah setengah dari total kelas ya total kelasnya kita kan ada 68 ya tapi yang berikan respondennya adalah 36 jadi kurang lebih lebih apa moralis ini adalah lebih dari setengah jumlah peserta koralis nah disini nilai yang paling tinggi kalau gak salah lima nilai yang paling tinggi ini lima jadi kalau bahasa indonesianya ini lima ini baik sekali empat baik tiga sosok gitu ya lumayan tiga itu buruk dua buruk satu buruk sekali nah ya itu kualitas karena ini apa namanya kualitatif maka indonesia seperti itu nah saya memperoleh informasi yang cukup tentang hal-hal yang harus saya capai atau puasai 53 responden bilang oke 28% oke sekali tapi ini masih ada 19% yang bilang lumayan sampai kurang gitu ya mungkin ini nanti bisa kita perbaiki nah intinya disini nanti kalau misalnya ada mau ada bertanya tertanya mau di tutorial mau di kuliah ya memang apa ya gak apa-apalah saat kuliah misalnya kita itu waktunya tereduksi untuk jawab pertanyaan daripada Anda sedangkan materi jalan terus kita pasti yang namanya materi entah itu nanti tersampaikan atau tidak Anda punya kewajiban untuk mempelajari jadi tidak bisa menunggu apa kok bahan ujiannya sampai sini kan belum diajarin sama Bapak nah itu gak boleh kalau untuk di level perguruan tinggi kalau sudah SAP-nya sedemikian maka ya harus menuruti dari SAP tersebut weather regardless atau meskipun itu di kelas memang apa namanya disinggung secara langsung secara eksplisit secara eksplisit atau tersirah eksplisit seperti itu nah pelaksanaan perkulian diarahkan agar mahasiswa dapat mencapai atau muasai luaran ya iyalah ya saya sih tiap pekan memang mengarahkan supaya Anda apa paham dengan ini dengan materi ini dan fisika dasar dua memang tend to be apa ya mortified cenderung lebih sulit karena wujudnya itu dalam bentuk elektron yang mengalir kita kan gak bisa lihat elektron dengan kasat mata kita gitu ya tapi dia efeknya kan bisa terlihat Anda nonton video atau Anda mengikuti perkulihan ini juga kan karena ada elektron yang bergerak di LCD itu di LCD monitor Anda atau di LCD dari HP Anda efeknya ada tetapi Anda kan gak bisa melihat si elektron itu kalau di fisika dasar satu ada bergerak muter-muter belajar tentang termodinamika merasakan panas dingin atau apa gitu ya nah masalahnya ini lebih sulit dan bagi sebagian mahasiswa dulu saat SMA SMP nya itu belajar fisika kelistrikannya itu banyak yang ini apa namanya banyak yang tidak sempurna makanya pada saat mereka berhasil menguasai problem-problem mekanika dan lain sebagainya ketika kelistrikan mereka jatuh di situ karena mungkin dulu saat belajar kelistrikannya itu rumah kalau gak salah listrik itu kan di kelas 2 ya kalau gak salah makanya padahal kalau di kelas 2 kan harusnya ini apa namanya harusnya harusnya kalau Anda mirihnya ke IPA kan harusnya Anda paham jadi bukan sesuatu hal yang baru jadi memang ada beberapa sekolah yang ternyata mengajarkan kelistrikan itu baru oh nilai tertinggi 4 kemarin oh ya gak apa-apa berarti ini representasinya masih pakai yang lama tapi kalau dikonversikan jadi 5 dan 4 seperti itu oke saya mencapai atau mengasai luaran mata kuliah ini nah ini sayangnya yang lumayan sama yang buruk ini masih banyak jadi ya gimana ya caranya supaya yang supaya yang orange dan kuningnya ini nanti untuk paruh kedua itu makanya nanti kalau misalnya Anda memang masih ada pertanyaan dan lain sebagainya jangan gimana makanya saya mengeluarkan apa ini namanya suka nanya-nanya gitu ya di kelas supaya nanti Anda dapat poin itu ya supaya itu kita ada interaksi kalau misalnya Anda gak ngerti atau apa ya bilang aja gitu Pak saya gak ngerti tolong dijelasin memang saya gak akan gak akan menjelaskan lebih apa namanya kayak guru SD lagi gitu dari SMP lagi dari awal lagi enggak paling diberikan hints-nya dan lain sebagainya seperti itu makanya banyak pertanyaan pelaksanaan perkuliahan terorganisasi dengan baik kemudian dosen berkomunikasi dengan efektif kemudian dosen berkumpul terhadap pencapaian pengasaan oke bentar kalau gak salah ini beda dosen berlaku fair tapi ada yang bilang lumayan 3% nanti kita perbaiki saja beban kerja untuk mata kuliahnya ini sesuai dengan SKS-nya mudah-mudahan karena nanti ada pekerjaan ini ada pekerjaan RBL yang harus dikerjakan sehingga mungkin ada beberapa nah itu makanya saya gak begitu mebebani ya kalau PR sih mungkin sampai modul ke 7 atau 8 harus dikerjakan ya tapi kalau ini apa namanya sampai modul 9 mudah-mudahan kalau bisa dikerjakan sampai tentas tapi juga nanti ada praktikum sama RBL kalau gak salah kan untuk kalian di Jatinangor itu kan praktikum daringnya kan sudah dimulai nah itu juga ini apa namanya mudah-mudahan bisa mengalokasikan waktu dengan lebih efisien sangat persaham untuk mata kelihatan tersedia madai ya sebagian besar bilang iya tapi kalau kata saya dulu waktu kuliah di kelas itu apa ya work in progress ya jadi ada masih ada difficulties dan lain sebagainya terus juga fasilitas pendukung di luar kuliah nah ini Anda harus cek di perpustakaan Jatinangor buku yang tersedia ada gak atau misalnya Anda punya e-booknya gak atau lain sebagainya karena ini masih ada responden yang bilang buruk sekali dan juga buruk ya makanya ini nanti kalau mau silakan Anda sampaikan ke saya supaya nanti saya bisa komunikasi dengan pihak yang terkait misalnya dengan TPB dan lain sebagainya supaya menghasilitasi ini saya berusaha sungguh-sungguh ya bagus kemudian saya memperoleh pengalaman belajar yang positif ya bagus oke sampai sini ada ini ada komentar dulu oke wah ternyata waktunya ini ya tinggal 15 menit lagi ya nah kita ini aja lah oke semoga pelajaran fisikanya tidak berjalan lancar tidak ada saran ini komentar saya yang memberikan 36 ya 36 tapi ada 3 orang yang tidak memberikan komentar dan saran jangan apa-apa seru pembelajaran menarik lebih asik menjaga dipahami menjaga dengan baik pembelajaran mata kuliah fisika dan lain-lain totalitas dalam mengajar nah ya oke bagi saya mata kuliah ini cukup sulit dan butuh latihan banyak namun menjaga membesar misalnya cukup menyenangkan oke perlu banyak penggalian soal tapi nanti di bawahnya ada yang bilang Pak jangan jangan ditunjuk tapi ya penggalian soal ya kayak begitu ya tidak apa-apa pastikan sebelum mengajar untuk persiapan bahan pengajaran sehingga pembelajaran sudah jelas apa yang mau dipresentasikan nah oh ya apakah apakah ini tapi disini responnya bentar ya tapi tadi responnya dosen nah ini perkuliahan mungkin yang ini kali ya yang 3% 3% 3% ini kali ya yang ini apa namanya yang bilang saya ini persiapannya apa namanya kurang memadai yaudah nanti saya tapi sebetulnya kalau Anda misalnya ke edunex ini tuh yang akan saya sampaikan dalam satu pekan ini nih memang sudah ada di pekan ke 7 sama pekan ke 9 memang sebelumnya itu saya alokasikan pekan ke 7 itu kan untuk pekan ujian sedangkan persiapan ujian sedangkan yang induksi M sama arus bolak-balik itu akan saya jelaskan pada pekan ini gitu supaya Anda fokus seperti itu tapi kalau sekiranya apa namanya dianggap tidak terorganisir yaudah nanti saya lebih ini lagi lah lebih teratur lagi tapi seharusnya sudah terorganisir dengan baik ya bahwa setiap materinya ini sudah diumumkan kalau yang materi bersamanya ini ada di kelas paralel sedangkan kalau yang materi ini materinya kalau misalnya ini materi yang sama dari kelas 1 sampai kelas 45 untuk fisika dasar 2 ini ada di kelas paralel seperti modul tutorial kemudian video ini sudah ada di sini semua tapi kalau yang khusus kelas kita ini saya taruhnya di sini pekan ke 7 induksi EM pekan ke 9 ini adalah arus susik jadi seharusnya terorganisir tapi yaudah nanti saya mungkin kalau kontennya kalau konten mohon maaf untuk konten memang kalau arus bolak-balik antara SAP dengan buku itu terbalik-balik terbalik-balik makanya saya akan berupaya supaya mengikuti ini yang ada mengikuti SAP mengikuti urutan yang sesuai SAP tapi kalau di buku Haliday justru nanti Anda belajar dulu resonansi menariknya di sini belajar dulu resonansi kemudian analisis ini REOC baru impedansi dan harus itu justru lucu juga tapi saya berupaya supaya supaya itu tapi kalau misalnya ada tetap kalau misalnya Anda ini apa namanya merasa persiapan saya tidak terorganisir dengan baik dijakri saja sebaiknya begini oke fisika yang menarik halnya penggambaran itu lebih banyak contoh soal penggunaan rumus bukan lebih banyak contoh dan penggunaan rumus yaudah solusinya adalah itu apa namanya kalau misalnya nanti ditanya ya Anda jawab gitu ya seperti itu dapat menelesaikan materi dengan membuat pelajaran tidak membosankan semua penjalan dapat menjadikan lebih bisa diajarkan secara prakteknya nah prakteknya di praktikum musika dasar sama Pak Irvan nanti disitu lebih belajar lagi tentang ngoprek alat dan lain sebagainya karena kalau di kuliah memang ya teoritis dan lain sebagainya tapi kalau tapi karena ini sih kalau nanti di RBL kan Anda kan ngoprek alat membuat alat dan lain sebagainya itu justru disitu aplikasinya seperti itu makanya kalau kuliah itu Anda seakan-akan dijajali diseramahin nanti di RBL Anda bikin alat kalau di praktikum Anda itu apa namanya apa namanya belajar tentang hal-hal yang dipuliahkan tapi dengan prosedur alat yang apa namanya mengikuti perintah saja gitu ya tapi setidaknya Anda mereplikasi atau mengulang kembali percobaan yang di buku itu sebetulnya ada tapi di reka ulang kembali seperti itu itu sudah di praktikum tapi di RBL Anda ini apa namanya kalau di RBL itu justru Anda justru bereksperimen jadi mengeksplor yang sudah Anda dapatkan sekarang di oprek dengan tangan Anda sendiri semoga pembelian ini dapat dijajarkan secara praktiknya pas pemaparan materi paham tapi kalau sudah ketemu soal merasa sulit atau psikologis ya saya nggak bisa karena kalau belum apa-apa sudah takut ya saran saya sebaiknya fisika jasa mengajarkan praktikal skill nah praktikal skill nanti di praktikum sama di RBL kalau di kuliah memang kita nggak bisa kan udah gitu sekarang kan dari kalau praktikal skill Anda misalnya apa rangkai-rangkai dan lain sebagainya kan kita ada SAP yang harus yang harus diikutkan makanya ini kalau mau ada praktikal skill jadinya nggak 4 SKS banyak SKS-nya sebaiknya disampaikan secara lebih asyik seperti di awal perbuatan menurut saya sebaiknya mahasiswa dipersiapkan untuk mengumumkakan konsep awal soalnya itu latihannya oh oke nanti ini saya ini kan untuk diselingi 5 menit oke 5 menit tadi udah ya soalnya masih enjoy komunikatif sudah baik saya menjelaskan tidak lompat-lompat wah susah juga ya soalnya saya kalau ada ide kalau terlalu terstruktur nanti Anda ngantuk tapi kalau loncat-loncat tuh gini ada oh saya mengaitkan ini dengan kimia oh ini mengaitkan dengan biologi oh saya mengaitkan ini dengan apa misalnya Tesla oh saya mengaitkan ini dengan biotermal jadi itu tuh kepikiran pada saat saya menjelaskan gitu untuk mengambil contoh dan lain sebagainya nanti saya akan akan melompat karena melompat-lompat itu juga berarti kan sebetulnya fisika itu ya dari mekanika sampai elektromagnetik itu sebetulnya kaitan jadi salah besar kalau misalnya kalau saya belajar listrik maka gak ada hubungannya dengan mekanika itu salah besar justru ketika saya loncat-loncat itu justru mengaitkan bahwa ini tuh sebetulnya berhubungan dengan banyak hal gitu loh jadinya ini apa namanya lompat-lompat itu dari situ mungkin kalau di SMA Anda tidak melihat hubungan itu tapi nanti kan Anda di teknik panggah kan melihat bahwa untuk memproduksi makanan dan lain sebagainya itu kan pakai alat dan lain sebagainya ada apa itu namanya ada kekekalan energi yang harus dipenuhi ada reaksi kimia yang harus diimikan dan lain sebagainya nah video rekaman kuliah sudah diapur dengan baik saya lemah fisika ya belajarlah supaya tidak lemah mungkin dapat ditingkatkan demonstrasi materi yang telah dipelajari demonstrasi masalahnya sekarang online kalau saya di kelas saya sih bisa jadi saya berusaha kan pakai alat-alat yang ada di sekitar bisa dibuat grup WA kalau grup WA enggak lah kebanyakan WA sebaiknya dalam pembahasan materi diperbanyak contoh soal oke siap nanti diperbanyak contoh soal nanti saya tanya satu-satu kemudian kalau latar belakang justru kalau backgroundnya hitam itu lebih pleasing ke mata kalau sebetulnya enggak bright misalnya Anda mau belajar makanya Anda kalau belajar visual presentasi Anda film aja kalau Anda nonton film di bioskop kan dia tidak backgroundnya putih tulisannya hitam kayak paper ini kan pasti backgroundnya hitam tulisannya terang itu supaya ketika Anda nonton please gitu loh ter-terter apa namanya nyaman gitu kalau justru kalau dengan seperti ini itu justru Anda cepat lelah gitu makanya saya pakai background hitam saran saya diselingnya waktu istirahat oke untuk tugas tutorial mungkin bagian A-nya juga bagian A-nya juga tapi dibahas oke dibahas bagian A-nya juga tapi kalau untuk tugas tetap yang B-nya tapi tadi salah satu saya ada yang bilang Pak jangan ditunjuk lebih baik bikin kuis aja aduh yaudahlah nanti saya pertimbangkan seperti itu oke ini hasil questioner ini saya terima ini karena kita udah overtime maka ininya apa namanya seharusnya nanti ketua kelas ketua kelas siapa sabata ya atau siapa saya Pak Muhammad Arifianto oh Muhammad Arifianto nanti nanti Anda ini saya minta bantuannya untuk tanda tangan di sini nanti saya rangkum di sini ya problem-problemnya nanti untuk sarang perbaikannya bagaimana ya nanti saya rangkum terima kasih ini dari 36 responden memberikan apa namanya feedback supaya nanti di paruh kedua akan apa ya nanti saya akan oke ya berarti nanti perbanyak bahas soal kalau bisa ada kuis yang tidak ditunjuk kemudian persiapan lebih baik lagi ya siap lah kalau begitu nanti saya inginkan tapi jangan menguluh ya nanti kalau misalnya saya kasih kuis tiap pekan atau apa nanti dibilangnya kebanyakan padahal tadi kan beban sudah sesuai oke ya seperti itu oke ada pertanyaan dulu sebelum kita akhiri besok kita ketemu besok kita ketemu untuk menuntaskan induksi sambil kita masuk ke arus risik bolak-balik perahan-lahan ya silahkan silahkan tadi ada pertanyaan saya bertanya berkaitan tentang covid sekarang ini kan pemerintah juga udah mulai longgar ya pak udah gak ada tes-tes begituan untuk kedepannya RBL sama UTS mungkin akan bagaimana apakah offline ya rencananya seperti itu jadi rencananya untuk UTS 2 untuk ujian 2 fisika setelah lebaran itu nanti dilaksanakan secara during RBL sebenarnya RBL sih sebenarnya di apa ya di desain supaya tidak terlalu banyak interaksi tapi apa ya tapi mungkin tapi mungkin tapi gini RBL yang sekarang akan diberikan itu bisa dilakukan dalam modus daring sama luring sebetulnya jadi nanti apakah praktikum presentasi akhirnya nanti luring atau enggak nanti kita tentukan aja nanti kan masih lama ya April akhir April seperti itu tapi kalau untuk pengerjaannya Anda mau mengerjakannya secara luring berkelompok gitu ya atau misalnya by mail gitu dan lain sebagainya nah itu menurut Sikon tapi sesungguhnya si modulnya itu dibuat untuk mengakomodasi dua kondisi tersebut tapi kalau untuk ujian sekarang masih dalam modus luring karena itu kondisi situasi kan sekarang dalam kandaan relatif membaik gitu ya sehingga nanti ada kemungkinan juga mungkin minggu depan atau dua minggu lagi kita akan balik lagi ke Jatinanur untuk kuliah hybrid lagi seperti itu silahkan ada pertanyaan lagi terima kasih Pak sama-sama oke sudah ya ini kayaknya sudah selainnya kalian ada kuliah lagi ya atau makan siang jam 1 pak jam 1 sekarang makan siang oke kalau gitu saya karena saya juga mau makan siang terima kasih terima kasih atas perhatiannya kita ketemu lagi besok untuk menuntaskan induksi elektromagnetik sambil masuk perahan-perahan ke harus susik bolak-bolik ya ini saya stop recording ini Terima kasih.